Sementara itu, pemirsa polisi juga menggerebek dua lokasi judi online di Deli Serdang dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penggerebekan praktik judi online ini merupakan perintah Kapolri Jenderal Sio Sigit Prabowo yang menekankan agar jajarnya memberantas segala praktik perjudian. Sebelumnya, polisi juga menggerebek dua lokasi judi online di Deli Serdang dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Deli Serdang, petugas menggeledah rumah pemilik judi online terbesar di kawasan kompleks elit Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Mandailing Natal, polisi menangkap tujuh tersangka agen judi jenis togel yang beroperasi di Kedai Kopi. Di Mataram Nusa Tenggara Barat, petugas menggerebek judi online di Kelurahan Banjar, Ampenan. Dua orang pelaku ditangkap dan merupakan residivis kasus perjudian. Penggerebekan praktik judi ini merupakan perintah Kapolri Jenderal Sio Sigit Prabowo. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan untuk memberantas peredaran narkoba, pungutan liar, penyalahgunaan BBM dan LPG. Namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dipereskan. Demikian juga, masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketawan, bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar, atau pengguna ketawan, saya copot. Ilegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertipkan. Masalah pungli, kalau ada, saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang tidak sanggup, angkat tangan. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menekankan agar jajarannya memberantas segala praktik perjudian. Bahkan Kapolri tak segan, akan mencopot anggotanya yang terlibat kejahatan termasuk perjudian. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa, istilah konsorsium 303 mencuat seiring dengan ditetapkannya Irjing Ferrisambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pemirsa. Sebuah isu pun beredar di masyarakat bahwa Ferrisambo memimpin sebuah konsorsium 303 yang membekingi berbagai bisnis ilegal dan perjudian masuk di dalamnya. Bahkan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo telah menekankan agar jajarannya memberantas segala praktik perjudian. Dan sore ini pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Bagus Sudarmanto, selaku kriminolog Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Mas. Ya, gimana kabar Pak Bagus? Alhamdulillah sehat Pak Bagus. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Bagus, ini diketahui beredar sebuah dokumen kekaisaran Sambu dan konsorsium 303 yang membekingi berbagai bisnis ilegal. Apakah ini termasuk hal yang baru ditubuh kepolisian atau sebaliknya? Konsorsium ya, konsorsium 303, terminologi ini agak baru saya dengar gitu ya. Karena begini, sejauh yang saya monitor, konsorsium yang dimaksud itu sebenarnya di kalangan penjudinya. Saya akan berkelompok-kelompok penjudi yang kemudian berkoordinasi gitu satu sama lain untuk membentuk semacam konsorsium, kemudian proses berhubungan dengan aparat itu dilakukan oleh konsorsium ini. Jadi tidak satu persatu gitu loh. Oke. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, begitu sifatnya. Cuman ada sangkut pautnya dengan kepolisian seperti itu? Bagaimana, Mas? Cuman ketika Bapak bilang tadi, cuman ini ada sangkut pautnya dengan kepolisian yang membekingi perjadian tersebut? Seperti itu, artinya? Iya, jadi isu itu sebenarnya sudah lama berkembang gitu ya. Bahwa keberadaan judi online sampai sekarang, dan itu tetap ada. Itu kan sebenarnya pertanyaannya adalah kemana polisi? Di mana polisi? Kan itu. Nah persoalannya kemudian ketika ada sebutan konsorsium yang kemudian dikaitkan dengan kasus Duren 3 itu, dan konon kemudian disebut sebagai organisasi yang luas, organisasi yang besar gitu. Saya agak ragu gitu loh Mas Pramia. Ragunya gimana Pak? Apa benar ada gitu loh? Apa ada validasi atau ada verifikasi dari pihak polisi? Sejauh ini kan kita tidak pernah dengar gitu loh. Keraguannya dari, kalau menurut Pak Bagus, keraguan dari menurut Pak Bagus sendiri, jadi ini keraguan dari berdasarkan dari Kapolri sendiri, apakah akan mengusut hal tersebut seperti itu? Maksudnya apa gimana Pak keraguannya? Begini, sebenarnya soal perjudian ini kan sudah lama ada. Sudah bertahun-tahun berlangsung. Dan ketika Kapolri-nya Pak Tanto, sejak beliau menjabat, itu langsung soal 303 itu diberisikan habis. Dan sejak itu nggak ada. Nah tapi kan kemudian perjudian ini melakukan transformasi gitu ya. Berubah dia dari darat gitu, kemudian menjadi judi online. Yang sama-sama tidak semua orang memahami, tidak semua orang bisa melakukan itu gitu. Karena mereka harus melakukan adaptasi dengan teknologi yang ada kan gitu. Nah belakangan kemudian menjadi marak dan sudah berulang-ulang sebenarnya. Ada semacam dalam tanda petik itu teguran-teguran atau pertanyaan-pertanyaan ke pihak Polri. Kenapa ini tidak ditimpa? Kenapa ini didiamkan saja? Itu Mas. Ya Pak Bagus, ini pasca kejadian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua ini, yang menyeret Ferry Sambo itu sendiri, ini kan muncul di Twitter, media sosial, skema konsorsium tersebut. Ini kalau menurut Bapak ini sendiri, ini sebenarnya skema tersebut nih hoax atau benar adanya? Karena melibat kebanyak Polri di situ, di dalamnya. Betul, betul. Kalau melihat, saya sempat melihat gambarnya itu Mas Petanya segala macam. Kalau yang dilukiskan di gambar itu, tersusun semacam struktur organisasi gitu, saya nggak percaya. Tetapi kalau ada hubungan satu sama lain, saya percaya, ini begini loh. Kalau yang digambarkan itu betul, betapa hebat gitu loh kejahatan ini. Ini bukan sekedar kejahatan yang di organisir, tapi ini sudah menjadi organisasi kejahatan gitu loh. Kita tahu bahwa kalau kejahatan yang di organisir itu kan sifatnya sesaat nih. Sifatnya tidak permanen gitu loh. Tapi kalau ini tergambar seperti yang digambarkan yang beredar itu, itu sebenarnya adalah konstruksi organisasi kejahatan. Itu bak perusahaan kejahatan gitu, yang di organisir betul, ada struktur di sana, ada pembagian kerja di sana, ada pembagian kewenangan pula di sana, bahkan mungkin ada kode etik. Dan ini semua kemudian sudah menjadi mata pencarian utama. Jadi kalau menurut Pak Bagus, itu tidak benar adanya tentang skema tersebut? Saya ragu mas. Tapi kalau kemudian ada. Cuma Pak Bagus kok ini yang bikin skema tersebut, kok kayak berani percaya diri sekali untuk menampilkan tersebut, bahwa kita juga tahu ada undang-undang ITE, pencempat nama baik, karena dalam skema tersebut juga menyakutpatukan nama-nama orang penting di dalamnya. Ya, itu konsekuensi yang menyebarkan nanti gitu loh. Tetapi yang pasti bahwa, saya menduga nih, orang yang menyusut itu, orang yang memang paham betul tentang aktivitas perjudian. Yang tahu betul internal kepolisian gitu loh. Meskipun mungkin ya, itu semua, saya duga itu hok aja sebenarnya. Oke, oke. Nah, Pak Bagus, ini kan setelah drama pembunuhan, misteri pembunuhan biaya diri Joshua yang menyerah Fadi Sambo, ini banyak kasus yang, kasus-kasus selamanya kemudian bermunculan. Seperti penembakan FPI, kebakaran kantor kejagung, apakah seperti itu dampaknya sangat meluas sekali? Iya, ini menurut saya memang kasus Duren 3 ini, magnitude-nya kan besar sekali, Mas. Dampaknya sangat luas gitu loh. Dan ini akan menjadi momentum bagi Polri untuk membenahi diri. Tapi beginilah, saya malah melihatnya sebagai begini, momentum kasus Duren 3 ini menegaskan posisi masyarakat sipil. Sebagai sivil oversight, sebagai pengawas. Artinya apa yang bisa dilakukan masyarakat? Betul, artinya begini, Polri itu sekarang diawasi oleh rakyat tuh, masyarakat, satu persatu bahkan gitu loh. Semua gerak-gerik polisi itu diawasi oleh publik. Jadi pengawasan oleh publik ini sebenarnya jauh lebih kuat ketimbang media mainstream sekalipun gitu loh. Gitu mas. Makanya momentum ini saya pikir betul sekali, dimanfaatkan betul oleh pihak Polri untuk membenahi total secara keseluruhan. Pak Bagus, kalau Pak Bagus lihat adanya perentetan perisiwa ini dan sampai sekarang ini, institusi di mata, institusi Polri di mata masyarakat seperti apa kalau Anda lihat? Jujur mas, ini citra polisi berada di bawah titik nadir gitu. Akan sangat lama proses untuk mengalihkan kepercayaan publik gitu ya. Karena ini sudah sangat fatal, sebuah pembunuhan yang direcanakan betul, bahkan kemudian ada drama pembohongan di sana gitu loh. Jadi semua aspek kejahatan yang luar biasa, itu ada pada kasus durian tiga ini. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh institusi Polri dan juga masyarakat yang tadi Bapak Bagus bilang sebagai pengawas? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kami tidak punya kekuatan apapun, masa harus demonstrasi nggak mungkin ya Pak Bagus ya? Menurut saya gini, paling tidak ada dua mas. Pertama secara internal, artinya tadi perintah Bapak Kapolri sudah jelas gitu, akan melakukan tindakan tegas gitu, ini merupakan political will betul gitu loh. Artinya begini, secara internal itu Polri itu mudah untuk ditertipin. Kalau perintah dari atasan sudah disampaikan secara eksplisit, maka yang turunan ke bawahnya memang mau tidak mau harus melaksanakan itu. Nah, itu secara internal. Kemudian dia harus memang, kalau tidak mau dia harus meningkatkan profesionalismenya, sudah jelas ya. Melakukan pembersihan-pembersihan internal, menghindari, ini terutama menghindari arus politik, kemudian mencoba mengakselerasi kemampuan tiap personilnya dalam berbagai bidang, kemudian orientasi kepada publik lah. Orientasi melayani kepada publik itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua, yang saya sebut tadi Mas Pram, peran publik sebagai civil oversight itu. Apa yang bisa dilakukan ke masyarakat saat ini? Ya, terus saja media sosial bermain. Mau bukan, mau benar, apa sekalian. Kan banyak bukti nyata bahwa tekanan publik itu, merubah kebijakan, sampai mampu merubah kebijakan Polri. Kalau dulu sebelum ada media sosial, tidak ada itu Mas. Jadi kekuatan publik ini sekarang sangat kuat. Jadi masyarakat sekarang menyerang mengelalui media sosial, ini diwajarkan ya Pak, boleh dilakukan oleh masyarakat, sebagai bentuk pengawasan kita? Betul, itu hak publik itu. Oke, baik. Baik, Pak Bagus, karena waktu sangat terbatas sekali, Pak Bagus, terima kasih banyak Pak Bagus, Sudar Manto selaku Kriminal KUI, telah bergabung bersama kami di MSU ini senang Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus, selamat sore dan salam sehat selalu Pak Bagus. Selamat sore, makasih.